Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Rosyed Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab kalor. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor, khususnya tentang konduksi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi disini ada Amir akan memasangkan kaca pada mobilnya. Dia akan memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat melalui kaca dari luar ke bagian dalam mobilnya. Suhu luar saat panas yang terik sebesar 38 derajat Celcius dan suhu bagian dalam mobil adalah 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, manakah jenis kaca yang tepat dipilih oleh Amir? Jadi disini ada 5 pilihan jenis kaca ditampilkan dalam bentuk tabel. Kolom pertama ini tentang jenis kacanya. Kita mulai dari jenis kaca 1. Diketahui di kolom yang kedua ini nilai konduktivitas termalnya atau disimbolkan K. Ingat, satuan dari K adalah Watt meter pangkat negatif 1 Kelvin pangkat negatif 1. Untuk jenis kaca yang pertama, konduktivitas termalnya adalah 0,6. Dan kaca jenis pertama ini memiliki ketebalan disimbolkan L dengan satuan milimeter yaitu sebesar 6 milimeter. Ini kaca jenis pertama. Kaca jenis yang kedua, konduktivitas termalnya adalah 0,3 dengan ketebalan kaca adalah 6 milimeter juga. Selanjutnya, untuk kaca jenis ketiga, memiliki konduktivitas termal sebesar 0,3 sama dengan yang kaca jenis 2. Tapi ketebalannya hanya 4 milimeter. Ini kaca jenis 3. Kaca jenis 4 memiliki konduktivitas termal sebesar 0,6 dengan ketebalan 4 milimeter. Terakhir, kaca jenis kelima memiliki konduktivitas termal sebesar 0,8 dan ketebalan kaca 4 milimeter. Nah, bagaimana Amir bisa memilih kaca yang benar? Pertama, kita perlu menghitung laju perambatan kalor pada masing-masing kaca ini. Semestinya kita harus menghitung, semestinya dalam perhitungan perambatan kalor kita perlu tahu nilai luas penampangnya. Tapi kita anggap ini luas penampangnya sama. Jadi, kalau Sobat 100 ingat, laju perambatan kalor untuk konduksi rumusnya adalah Q per T itu sama dengan Ka delta T per L. Dengan asumsi, semua jenis kaca ini akan dipasangkan ke mobil. Jadi, luas penampangnya sama dan selisih suhunya sama. Karena ini harus bisa menghandle suhu di luar 38 derajat Celcius dan suhu di dalam mobil 20 derajat Celcius. Jadi, kita anggap luas penampang dan delta T-nya sama. Sehingga kita cukup bandingkan Ka per L-nya saja ya. Jadi, nilai laju perambatan kalor ini bisa kita hitung dengan membandingkan nilai konduktivitas termal per ketebalan kaca. Kita hitung satu-satu ya, Sobat 100. Kita mulai dari kaca jenis pertama. Jadi, masukkan saja angkanya 0,6 per 6. Jadi, untuk kaca jenis pertama konduktivitas termalnya 0,6. Ketebalannya 6. Kalau langsung kita hitung, nilainya ini sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0,1 ya. Sangat gampang sekali 0,6 dibagi 6. Ini kaca pertama. Lalu, untuk kaca yang kedua, berarti kita masukkan 0,3 per 6 ya. 0,3 dibagi 6, hasilnya adalah 0,05. Sangat mudah ya, Sobat 100. Kita lanjut. Untuk kaca jenis ketiga, Ka-nya 0,3. Ketebalannya 4. Jadi, kaca jenis ketiga, kalau kita masukkan angkanya, 0,3 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah sama dengan 0,075. Kita lanjut ya. Untuk kaca jenis keempat, nilai Ka-nya 0,6. Ketebalan kaca 4. Jadi, kaca jenis keempat, itu sama dengan 0,6 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 0,15. Nah, yang terakhir, kaca jenis kelima, konduktivitas termalnya 0,8. Ketebalannya 4. Jadi, untuk kaca jenis kelima, kita masukkan angkanya 0,8 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 0,2. Nah, dari nilai perbandingan konduktivitas termal per ketebalan kaca ini, kita cari mana yang nilainya paling kecil. Karena, agar suhu di saat panas terik ini tidak langsung atau tidak mudah merambat melalui kaca, maka kita cari nilai perbandingan K per L-nya yang paling kecil. Nah, dari perhitungan ini, ternyata kaca jenis 2 yang memiliki nilai perbandingan K per L-nya yang paling kecil. Jadi, kita jawab di sini, Amir harus memilih jenis kaca yang nomor 2 ya, Sobat 100. Jadi, ini adalah jawabannya ya, Sobat 100. Oke ya, Sobat 100 bisa dipahami ya. Jadi, ingat baik-baik, kalau ada soal berkaitan dengan konduksi, Sobat 100 ingat ya, rumus laju kalor pada proses konduksi, rumusnya adalah Q per T sama dengan Ka delta T per L. Kalau di soal diberikan tabel, sudah ada nilai konduktivitas termalnya K dan ketebalan kacanya L, lalu Sobat 100 diminta mencari jenis kaca yang mana yang harus dipilih, agar saat siang hari kalor itu tidak mudah merambat melalui kaca. Maka, di sini Sobat 100 hitung pada masing-masing kaca nilai perbandingan K per L-nya. Sobat 100 hitung masing-masing jenis kaca 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dihitung, cari nilai K per L-nya yang paling kecil. Nah, nilai K per L yang paling kecil lah ini yang kita pilih, agar kalor tidak mudah merambat melalui kaca. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax